Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kawan-kawan Kawan-kawan dunia mayaku Dunia mayaku Semoga kawan-kawan semua tetap sehat Tetap kuat Yang sakit disembuhkan Yang dalam keadaan kurang baik dibaikan Yang dalam keadaan susah disenangkan Yang dalam keadaan kekurangan finansial Segera diberikan Rezeki yang melimpah oleh Allah SWT Oke Teman-teman semua Ini pagi apa siang sih? Pagi menjelang siang Ini saya pengen ke Mbah Soleh Darat Kenapa kok siang-siang? Ya enggak tahu Jadi sudah kita agendakan mulai minggu lalu Tapi saya habis operasi mata Akhirnya blank Enggak jadi Kemudian Jumat yang lalu Ada tamu Yang enggak jadi-jadi Ya kebetulan Siang ini terpikirkan Ya berangkat Gitu aja kalau saya Jadi beberapa orang itu beranggapan bahwa Biara itu baiknya malam Ya Wa'allahu alam bisawab Artinya Kalau saya begitu pengen berangkat Ya berangkat Seperti sekarang Saya Kebayang-bayang Pengen kembah Soleh Darat Nah Berangkat Meskipun dalam hati juga Ah nanti malam Nanti malam Tapi Bagi saya Mungkin itu Faktor pemalas lah Malam-malam Udah sekarang aja Mumpung ada waktu Nanti jangan-jangan malam ada tamu lagi Enggak jadi lagi Mundur lagi Gitu Itu aja sih menurut sekarang Menurut saya Oke Mbak Soleh Darat itu Ya Saya akan tegaskan sekali lagi Bahwa saya cerita itu Menurut pendengaran saya Menurut penglihatan saya Yang pernah saya dengar Atau saya lihat Nah Kan tentu saja Mungkin bisa Dekat dengan hilap Ya Kalau salah ya Dimaafkan Tapi artinya bahwa Saya hanya Bercerita Daripada Di jalan Sambil Apa namanya Kelamun Yang Mbak Soleh Darat itu adalah Kiai Besar Kiai Besar ya Kiai Besar Kiai Besar di Awal tahun Seribu Seribu berapa ya Ya sebut aja Seribu Sebelan ratusan lah Sekitar itu Naik turunnya Jadi Beliau adalah Seorang guru Jadi kenapa Dinamakan Mbak Soleh Darat Nama sebenarnya sih Mbak Soleh Nah beliau itu Berasal dari Daerah Jepara sana Banyak Di google itu Banyak Daerah Jepara Kemudian Beliau disini Sebagai Kiai Besar Nah Nama Darat Sendiri Itu kalau Saya pernah Dengar itu Berasal dari Apa ya Dari Sebuah Wilayah Di Semarang Utara Waktu itu Entah itu Darat Sari Entah apa Sehingga Sering Disingkat menjadi Mbak Soleh Darat Yang nama Daratnya pun Juga Di Akui Oleh Banyak Pihak Beliau punya Kalau Saya pernah Baca itu Beliau di Kalau sekarang Di Jalan Kakap Kalau gak salah Di sekitar Stasiun Moncol ya Ke utara Sebelum Kalau dari arah Barat Sebelum Stasiun Poncol Ke utara Oke guys Kita pakai Street View ya Supaya gak Bosen Lihat saya Kita ganti Modal Street View Saya habis Pulang Dari Bandung Jadi Kotor Karena Rombongan Yang gak Mau mampir Mampir Gak enak Jadi Di Jalan Jadi di Jalan Kakap Kalau Setahu saya Beliau itu Pondoknya Di Jalan Kakap Itu Itu Juga Ada Diakini Saya pernah Dengar Pada saat Yara Di sana Dulu Itu Di sana Juga Ada Makamnya Mbak Soleh Darat Jadi Ada dua Versi Di sana Ada Di sini Ada Ya Wuluh 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 Tapi Itu Yang saya Dengar Di Waktu itu Saya pernah Yara Di Mbak Soleh Darat Dan ada Orang yang Kita seperti itu Tapi yang Diakini Menurut Saya Ya itulah Yang Yang penting Kalau kita itu Yara Gitu aja Guys Yara Kemudian Kalau Di situ Jiwa Atau Hati kita Tenang Yaudah Kita lanjutkan Tapi kalau kita Yara Kemudian Hati kita Menjadi Tidak Tenang Atau Bergejolak Itu yang harus Dihentikan Nah kebetulan Saya di Selama Yara Di Wah Soleh Darat Ini Ya sejuk Mau siang Mau malam Sejuk Jadi kalau malam Itu menurut saya Karena Apa ya Karena Orang itu Biasa Hening Kalau pas malam Sehingga Bisa Doanya pun Bisa File Khusuk Itu sih Menurut saya Seperti Oke Kita Ini Menuju ke arah Karyadi ya guys Menuju ke arah Pamul Arse Dan Karyadi Oke ini Kalau Dari sebelah kiri Kita dari Alah Kalibanteng ya Kita ambil tangan Ini udah jalan Pamul Arse Memasuki Jalan Apa guys Ini masih Pamul Arse Tapi situ Yang di depan itu Sepenggal itu beda Nah ini Banjir Jembatan Banjir Kanal Barat Nah Apa itu Mbak Soleh Darat ini Merupakan Ulama Besar Guys Dimana Dulu Menurut Riwayat Yang saya baca Itu adalah Dua Orang Tokoh Organisasi Islam Muhammadiyah Dan NO Ya Itu Dulu juga Pernah Beliau Belajar Disini Pendiri Pendiri Muhammadiyah Itu Dulu Juga Merupakan Santri Dari Mbak Soleh Darat Selain itu Juga Radena Jengkartini Radena Jengkartini Itu juga Merupakan Salah Satu Santri Beliau Santriwati Santriwati Beliau Bahkan Mbak Mbak Siapa Itu Banggunong Pring Itu Juga Pernah Belajar Disini Nah Saya Juga Pengen Kembangun Pring Mbak Dalhar Tapi Belum Kesampean Nah Ini Jalan Kaligarang Guys Jalan Kaligarang Jadi Cuma Sedikit Dari Sungai Tadi Mentok Sampai Ke Rumah Sakit Karyadi Jalan Kaligarang Ini Kita Sudah Mau Sampai Karyadi Sudah Mau Sampai Karyadi Kemudian Kita Nanti Kalau Dari Arah Kalibanteng Bilok Kiri Ini Kalau Kita Dari Arah Atas Itu Dari Arah Banyumanek Solo Jogja Itu Dari Arah Atas Nanti Lewat Karyadi Udah Lurus Saja Lurus Nah Pelan Pelan Kes Itu Yang Wah Mis Repot Kendaraan Kendaraan Motor Itu Kadang Langsek Langsek Depan Tapi Dia Nggak Berpikir Kalau Kakinya Itu Bahaya Nanti Kalau Srempet Marah Marah Oke Biar Aja Kita Mau Berbuat Baik Kita Mau Yarah Yang Menting Kita Selalu Berbuat Baik Itu Jadi Dari Yarah Itu Yang Saya Dapatkan Itu Selalu Terkontrol Untuk Berbuat Baik Beramal Jadi Jadi Mau Ada Nggak Sengaja Berbuat Dosa Langsung Ingat Oh iya Itu Ada yang Ngingetin Ada Seolah-olah Itu Ada yang Ngingetin Nah ini Pojokan Karyadi Ini kan Kalau sana Kantor Polisi Sebelah Kirinya Kantor Polisi Nah ini Kita Langsung Belok Kanan Langsung Belok Kanan Nah ini Ada jalan Naik Terus Ada jalan Naik Terus Itu Sudah Terus 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 Lurus Naik Nah ini Nanti Akan Sampai Di Pemakaman Bergota Nah Pemakaman Bergota Ini Unik Jadi Nanti Teman-teman Akan Lihat Bahwa Pemukiman Warga Itu Ada Di Tengah Makam Nah ini Udah Naik Di Bukit Apa ini Bukit Bergota Ini Udah Kawasan Bergota Kawasan Bergota Ini Kalau Malam Gitu Sepi Sepi Kalau Malam Gitu Sepi Nah ini Guys Ini udah masuk Ke Kawasan Bergota Jadi Tuh Jatuh Guys Jatuh Tuh Kawasan Bergota Kiri Karananya Makam Tapi Warga Tetap Beraktifitas Dan ini Jalan Tembus Menuju Ke Kota Juga Munggo Munggo Kelat Merah Nah Ini Sudah Masuk Ke Tempat Pemakaman Umum Bergota Ini Ada Tempat Pemakaman Warga Lokal Ada Tempat Pemakaman Kristen Jadi Di kampungnya Itu Ini Berdampingan Bahkan Masuk Ke Makam Atau Makamnya Masuk Ke Kampung Kurang Paham Kita Mau Jiara Itu Kiri Kanan Makam Semua Guys Itu Sudah Banyak Yang Parkir Di Sana Sudah Kita Parkir Sini Aja Kita Parkir Dulu Ya Guys Di Pohon Pohon ya Enggak Lihat Maaf maaf ya pohon oke kita langsung turun menuju ke makam berkota ya, makambah soleh darat makambah soleh darat ini udah disambut beliau-beliau beliau-beliau yang apa itu mau minta sedekah ternyata hantri case ada rombongan jumlah banyak luar biasa guys kalau siang-siang, ini kalau malam juga penuh alhamdulillah habis kita berdoa ada rombongan lagi, jadi tadi pas kita datang ada rombongan sekarang pas pulang juga tadi sempat ber apa sempat ber itu berapa duyun-duyun jadi tadi pas kesini itu ada rombongan banyak pas saya sendiri kemudian pas pulang datang lagi alhamdulillah alhamdulillah diterima dengan baik aduh ini lagi oke rombongan lagi pak ini rombongan lagi pak ini biasa pas itu rombongan lagi tapi tidak lagi, saya pas diwip oh tidak, alhamdulillah mengharapnya diwip medal diwip bu ini dibagi kalau masalahnya tidak ada ini gara-nya ini dibagi oke 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 kita pulang guys alhamdulillah siang malam sama saja bagi saya kerasan bau naga bau naga biar bacak oke oke kita apa street view supaya nah ini sebelah kiri makambah soleh darat oke waduh alhamdulillah seberapa minggu ya kita gak kesini agak agak lama sih oke oke sebenarnya saya mau terus kembahsunan pandanaran yang ada di sini mana semarang sini tapi sepertinya kok mudah siang ya udah lain kali aja kita sudahi dulu ya guys acara di 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 hari ini nanti mbak sunan pandanaran untuk acara selajar oh ini guys oh ternyata pakai rombongan dia pakai rombongan bis pantusan banyak banget jadi tadi seru guys saat kita datang rombongan banyak banget sampai luar tapi begitu kita datang Alhamdulillah sendiri jadi ya menurut saya sih Alhamdulillah mbak soleh darat berkenan menerima saya sendiri baru setelahnya rombongan maturnun ya Allah maturnun terima kasih kau berikan aku waktu sendiri untuk ketemu kau di makam mbak soleh darat nah ini kalau tadi makam mentok belok kiri ketemunya di suara merdeka guys Aston Inn atau hotel pandanaran oke kita untuk ke sunan pandanaran yang di ugas lain kali ya ini karena memang saya kebayangnya mbak soleh darat kita cukupkan mbak soleh darat dulu nah iya kebayang ya lokasi ya kalau kita dari arah simpang 5 ke arah Tugu Muda nah sebelum Tugu Muda kiri jalan itu letak makam mbak soleh darat cuman tadi di makam saya gak bisa ini guys ngomong cuman tadi di makam saya gak gak bisa ngomong guys karena banyak satu bis datang ya lima puluhan tapi Alhamdulillah kadang kalau believe or not kemarin malam satu suruh tapi offline tidak saya rekam itu kemarin saya ke makam Nyatnyono lagi nah kemudian sampai sana penuh sekali penuh dari bawah itu pas naik itu udah penuh kita direkomkan untuk ke makam eh parkir bis nah sampai sana juga gak jadi akhirnya saya putar balik putar balik menuju ke makam Jumat Elkubro nah anehnya padahal malam satu suruh itu banyak orang yang ikat di makam Jumat Elkubro itu sepi gak ada orang baru setelah saya selesai tahlil itu baru datang berdatangan Alhamdulillah artinya disitu ya saya berapa ya ya artinya welcome gitu aja artinya bahwa disitu kita dikasih kesempatan untuk berdoa disitu sama Allah ya baik siang baik malam itu dikasih kesempatan ya mau bilang ngepasi sih oke gak apa-apa gak cuman saya cerita aja artinya tadi juga sama sebelum kita datang itu banyak banget itu tadi sampai ngelubir keluar begitu saya datang yang dalam selesai saya masuk yang keluar selesai saya sempat berdoa dalam keheningan nah datang lagi satu bis ya memang kalau kalau ramai gitu kita jadi gak khusus jadi kalau malam itu kadang kalau dimakam-makam yang yang iai-iai kondang gitu kadang malah kebanyakan guys tamunya kebanyakan sehingga anu apa kayak diburu-buru gitu loh nah tadi sih Alhamdulillah sempat melantunkan tahlil dengan santai masih pun pada saat berdoa itu sudah mulai berdatangan mereka tapi setidaknya kita bersyukur kita diberi kesempatan lagi untuk berdoa dimakam bahas oleh darat sendiri ya wah luar biasa oke gitu guys yang belum subscribe subscribe ya terima kasih sudah menyimak dan tetap teman-teman saya doakan untuk yang sedang kesusahan semoga dibeli kemudahan untuk yang dibeli kemalangan semoga dibeli keberuntungan untuk yang diberi amanah yang sedang banyak amanah semoga mudah-mudah menunaikan dan untuk yang sakit semoga disembuhkan oke saya juga minta doa diri teman-teman hal yang sama saling mendoakan dalam kebaikan supaya hidup ini penuh dengan kesempurnaan oke dari maka Mbak Soleh Darat nanti kita akan lanjut lagi ke berikutnya saya bukan berarti apa ini hanya sebuah apa ya guys konten positif untuk memberikan sentuhan kepada teman-teman untuk selalu berbuat baik jadi hatinya itu akan lebih terbuka betul guys mau di fitnah modal apapun tenang luweh sakar seperti itu dan Allah memberikan kekuatan Allah memberikan memberikan lebih dari itu karena orang yang di fitnah itu udah udah jelas bahwa orang yang menfitnah kita itu pahalanya akan diminta kepada kita jadi jangan khawatir kalau teman-teman di fitnah model apapun jangan pernah takut semasa dalam masalah kebenaran yakin bahwa Allah selalu ada itu aja sih saya juga bukan ya tapi saya merasa hal seperti itu itu memang pantas untuk orang-orang yang tidak bersama oke guys terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih